Intro Justin Hubner ungkap masalah Indonesia usai gagal lolos di Piala Asia U20 Timnas Indonesia U20 gagal lolos ke perempat final Piala Asia U20 usai bermain imbang kosong-kosong dengan Utbekistan yang berlangsung di Stadion Istiqlal pada Selasa 7 Maret 2023 Sementara itu pada pertandingan lain, Irak U20 lolos ke babak perempat final menemani Utbekistan usai bermain imbang 1-1 dengan Surya di Stadion Lokomotif Kegagalan ini turut mengundang komentar dari Justin Hubner yang juga memantau perkembangan Timnas Indonesia Pemain berusia 19 tahun itu menilai ada kekurangan yang dilakukan Timnas Indonesia U20 sehingga bisa gagal lolos ke babak selanjutnya Justin Hubner menilai Timnas Indonesia U20 tampil tidak percaya diri saat berhadapan dengan Timnas Utbekistan U20 Alhasil pertahanan Tim Merah Putih mudah untuk ditembus meskipun tidak ada gol Mereka mesti lebih relax dan percaya diri dengan bola Saya pikir itu penting, Timnas kita kurang percaya diri Kami perlu bermain secara sederhana dengan mengoper dan tetap menjaga bola dalam penguasaan kami, ungkap Justin Hubner Justin Hubner mengakui kualitas Utbekistan sebagai tim kuat Level mereka juga memang masih jauh di atas skuad Garuda Nusantara Asuhan Sintayong Tentu saya kecewa dengan hasil yang tidak baik untuk Timnas Memang menjadi lagak tidak mudah dengan kegagalan ini Timnas Indonesia harus memperbaiki kesalahan-kesalahan di ajang selanjutnya Selanjutnya tetap fokus dan menjaga keseimbangan permainan bersama rekan-rekan Lebih fokus dan percaya diri lagi untuk kesempatan berikutnya, ungkap Justin Hubner Mudah-mudahan Timnas Indonesia bisa semakin membaik untuk ke depannya Terima kasih yang sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya